Intro Halo penonton mata ketiga Apa anda sehat-sehat semua? Hari ini mata ketiga akan mengajak anda melihat bencana dunia dari sisi lain Di sisi kutub utara dan selatan Suatu masalah serius yang berhubungan dengan anda dan kita semua Pandemi sedang menimpa kita Telah membuat kita menderita lebih dari setahun Apakah virus Wuhan dari pandemi ini akan lenyap Ataukah ia akan mutasi menjadi virus yang lebih mematikan Sampai sekarang tidak ada yang bisa memprediksinya Bila kita melihat sisi lain dari bumi ini Melihat apa yang sedang terjadi pada bumi kita Pandemi ini bukanlah bencana paling dahsyat Sekarang telah muncul tanda-tanda bencana dahsyat yang lebih besar Apakah umat manusia dapat melewatinya dengan selamat? Atau akan muncul bencana besar seperti yang tertulis dalam ramalan? Mari kita simak apa bencana tersebut Apakah bencana tersebut akan terjadi? Antartika tidak boleh mencair lagi Jalan menuju kehancuran akhir umat manusia ada di bawah kaki kita Suatu hal yang sedang terjadi Jika lapisan es Antartika yang sangat misterius sepanjang sejarah mencair Bukan hanya banyak kota, negara, dan manusia yang akan hilang Namun ada bencana lain yang lebih dahsyat akan muncul Jalan menuju kehancuran akhir umat manusia akan muncul di depan mata kita Penemuan lapisan es yang sedang mencair memberi tahu kita Bahwa kehancuran umat manusia akan mengulangi kesalahan yang sama Pada 1 Juli tahun 2021 Organisasi Meteorologi PBB mengeluarkan pengumuman Mengatakan organisasi tersebut mengonfirmasi Bahwa pada 6 Februari tahun 2020 Stasiun Observasi Meteorologi Esperanza di Argentina Telah merekam rekor suhu tertinggi baru benua Antartika Yaitu 18,3 derajat Celcius Ini adalah rekor suhu tinggi baru 18,3 derajat Celcius Di wilayah Antartika Yang dimasukkan ke dalam Archipod Meteorological Organization Atau WMO Tentang peristiwa cuaca dan iklim ekstrim Pada saat yang sama Mereka menolak untuk menerima catatan Stasiun pemantau permafrost otomatis Di Pulau Saimor, Brazil Dengan suhu yang lebih tinggi Yaitu sebesar 20,75 derajat Celcius Yang dicatat oleh stasiun pengujian tanah pada 9 Februari Tentang temperatur sebesar 20,75 derajat Celcius Yang dicatat oleh stasiun pemantauan di Pulau Saimor di Brazil Media global dengan cepat melaporkan beritanya sebagai topik utama Untuk pertama kalinya suhu di Antartika melebihi 20 derajat Celcius Organisasi Meteorologi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengingatkan bahwa Sebelum melakukan penyelidikan menyeluruh dan verifikasi yang tepat Perlu lebih berhati-hati untuk menghindari deskripsi yang sensasional dan palsu Namun Sekretaris Jenderal Badan Meteorologi Organisasi Meteorologi Dunia P. Terry Talas mengatakan Semenanjung Antartika adalah salah satu daerah pemanasan tercepat di planet ini Ini telah meningkat hampir 3 derajat Celcius dalam 50 tahun terakhir Oleh karena itu Rekor suhu baru ini konsisten dengan tren perubahan iklim yang diamati jadi seperti itu Mengapa Badan Meteorologi Perserikatan Bangsa-Bangsa Jadi ragu-ragu dan menjaga rahasia begitu ketat tentang perubahan di Antartika? Pada video kali ini, coba kita bicarakan tentang topik ini Informasi ini sangat penting buat kita semua Pastikan Anda melihat program video kali ini sampai selesai 1. Antartika seperti yang terlihat oleh Google Earth Jika dibandingkan dengan bumi pada 4,6 miliar tahun Waktu munculnya manusia di bumi sungguh-sungguh terlalu singkat Banyak orang menganggap bahwa kemunculan manusia hanyalah masalah sesaat Lalu apakah ada peradaban prasejarah di bumi sebelum ini? Para ilmuwan terus mencari jejak peradaban prasejarah Tetapi hasilnya tampaknya tidak terlalu mengembirakan Oleh karena itu Banyak orang menganggap fenomena yang tidak dapat dijelaskan di bumi Sebagai keterlibatan peradaban luar bumi Meski begitu Para ilmuwan dalam bukti penjelajahnya terus menerus menemukan Memang ada peradaban prasejarah di bumi Pada April 2018 Melalui Google Earth ada orang menemukan fenomena aneh di benua Antartika Sebuah gambar setelit di situs web NASA menunjukkan Bahwa ada sebuah titik bercahaya misterius muncul di dekat puncak gunung 4 sisi Meskipun itu adalah siang hari Gambar di setelit masih dapat dilihat dengan jelas tempat titik bercahaya ini Berada di bawah bayang-bayang pegunungan Memancarkan cahaya seperti lampu sorot Segera setelah itu melalui gambar setelit Para ilmuwan telah menemukan deretan barisan bangunan aneh Di area datar ratusan kilometer di atas lapisan es Antartika Terlihat sangat mirip dengan tenda yang ditinggalkan oleh tim inspeksi tertentu Akan tetapi setelah gambarnya diperbesar Begitu melihatnya sangat terkejut Empat benda panjang tak dikenal di bagian bawah memiliki struktur khusus yang jelas itu adalah benda buatan manusia Tapi benar-benar berbeda dari tempat tinggal yang dibangun oleh manusia di daerah kutub Sedikit lebih jauh dari struktur seperti tenda panjang ini Ada sebuah gua Itu diduga adalah pintu keluar dari gua Gua ini tampaknya kecil tetapi sebenarnya sangat besar Pintu gua tampak sangat rapi Itu jelas bukan yang alami Sampai akhir tahun 2000 Para ilmuwan melalui setelit Google melihat pemandangan yang lebih mengejutkan di atas Antartika Dengan mencairnya lapisan es Antartika Bangunan seperti piramida muncul di atas bongkahan es yang besar atau gletser yang tertutup salju Yang lebih mengejutkan adalah Para ilmuwan menemukan lubang gua di Antartika yang dalamnya tidak dapat diukur Tampaknya itu adalah pintu masuk gua terhubung ke inti bumi Tim ekspedisi ilmiah yang baru saja tiba di Antartika Sebelum mereka sempat menjelajahi Antartika secara mendalam Mereka berhasil mengambil foto sebuah UFO misterius muncul di atas gletser di Antartika 2. Sebuah peta kuno Antartika yang misterius Pada awal Yunani kuno Aristoteles pernah mengajukan sebuah hipotesis bahwa bumi memiliki simetri Ini berarti bahwa di selatan harus ada jumlah daratan yang sama dengan belahan bumi utara Ahli matematika, astronom, ahli geografi, astrolog Claudius Ptolemy Yunani yang terkenal pada 150 sebelum Masehi Pernah menggambar selembar peta bumi yang menandai kedua kutub sebagai benua selatan tidak dikenal Ada banyak karya ilmiah dalam karya Ptolemy di antaranya Great Astronomers, The Geography, Four Box on the Influence of the Star Ketiga buku ini memiliki pengaruh besar pada perkembangan ilmiah di Eropa Yang paling terkenal adalah teori geocentric Yaitu teori yang menyatakan bahwa semua objek dalam tata surya kita bergerak relatif terhadap bumi Sedangkan teori lain yang dikemukakan oleh Copernicus adalah teori heliocentris Yaitu teori yang menyatakan bahwa matahari merupakan pusat dari sistem tata surya Dan bumi bergerak mengelilinginya dalam orbit berbentuk lingkaran Kedua teori tersebut sebenarnya adalah perang konsep alam semesta dari umat manusia Pada tahun 1985, sebuah tengkorak ditemukan di pantai Yamana di Kapserev Kepelauan Setelan Selatan Antartika Tengkorak itu diidentifikasi sebagai sisa-sisa tengkorak seorang wanita asli Cili berusia awal 20-an Waktu kematiannya adalah antara tahun 1819 dan 1825 Sejauh ini tengkorak berusia hampir 200 tahun ini merupakan sisa-sisa tengkorak manusia tertua yang ditemukan di Antartika Ini bertepatan dengan saat manusia pertama kali mendarat di Antartika Pada tahun 1820, tim ekspedisi Rusia dipimpin oleh Fabian Belingshausen dan Michael Lazareff Tim ekspedisi Inggris dipimpin oleh Edward Bransfield dan tim pemburu anjing laut Amerika Nathaniel Palmer Semua mengklaim bahwa dia adalah orang pertama yang melihat lempengan es Antartika atau benua Antartika Setahun kemudian, Kapten John Davis dari Amerika Serikat menyelesaikan pendaratan pertama ke Antartika Dalam catatan sejarah manusia ini, yang terakhir menginjakan kaki di Kutub Selatan adalah penjelajah Norwegia Rol Amundsen Amundsen lahir di Norwegia pada tahun 1872 Ayahnya adalah seorang pemilik kapal dan kapten kapal Oleh karena itu, ibunya berharap dia bisa menjadi dokter agar selanjutnya dia tidak mengembara lagi dalam kehidupannya Namun setelah kematian ibunya, Amundsen yang berusia 21 tahun akhirnya memilih kehidupan petualangan berlayar Tujuan awal dari Amundsen adalah untuk menaklukan Kutub Utara Akan tetapi pada bulan September 1909, terbetik berita bahwa orang Amerika Robert Perry dan Fidel Ray Koch tiba di Kutub Utara Oleh karena itu, minat publik terhadap perjalanan Amundsen menjadi sangat berkurang Sponsor awalnya tidak lagi bersedia mendanainya Dengan demikian, keuangan Amundsen jatuh ke dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya Oleh karena itu, Amundsen memutuskan untuk menunda eksplorasi ke Kutub Utara Dia mengejar tiba di Antartika sebelum tim ekspedisi Antartika Robert Scott Inggris yang telah berangkat sebelum Maret Tim ekspedisi Amundsen berkemah di Boys of Wales selama setahun Pada tanggal 18 September 1911 ketika sinar matahari pertama jatuh di Antartika Amundsen membawa timnya 52 kereta luncur anjing dan banyak perbekalan mulai melakukan rencana penderatan di Kutub Selatan Pada tanggal 14 Desember setelah melalui perjalanan yang sulit dan menderita Amundsen dan timnya akhirnya tiba di dekat Kutub Selatan Dalam sejarah manusia menjadi kelompok orang pertama yang mencapai Kutub Selatan Scott akhirnya tertinggal Peta ini menunjukkan jalan dua ekspedisi menaklukkan Antartika Yang menarik adalah bahwa di istana Topkapi di Istanbul, Turki Ditemukan sebuah peta dunia jauh hari sudah digambar pada awal abad ke-16 Tidak hanya lokasi benua Antartika yang dikembalikan secara akurat Bahkan penampakan benua Antartika yang tertutup es dan salju juga digambarkannya Peta ini disebut peta Pirirais Peta ini digambar oleh laksamana, navigator, geografer dan kartografi Pirirais Utsmaniah pada tahun 1513 Peta dunia digambar di selembar kulit rusa berdasarkan peta kuno Ini adalah peta di dunia paling awal yang berisi benua Amerika Pirirais mencatat dalam teks peta Dia merujuk pada penemuan Amerika oleh Columbus pada tahun 1492 Namun kemudian muncul pertanyaan Seberapa umur peta kuno yang direferensikan oleh peta Pirirais Agar dapat memetakan Antartika yang tidak tertutup lapisan es 3. Jalan Utama Kehancuran Manusia Bumi yang didiami manusia merupakan suatu benda magnet yang sangat besar Posisi dua kutub magnet utara dan selatan sangat dekat dengan kutub selatan dan utara bumi Oleh karena itu, orang menyebut kutub magnet di dekat kutub utara bumi sebagai kutub magnet selatan Kutub magnet lainnya disebut kutub magnet utara Medan magnet bumi bukanlah tidak berubah sejak dahulu kala Kutub magnet kutub utara dan kutub selatan pernah bertukar posisi Inilah pembalikan kutub magnet Fenomena pembalikan kutub magnet bumi terjadi kira-kira setiap 200 ribu tahun sekali Dalam keadaan normal, proses pembalikan geomagnetik akan memakan waktu 4.000 hingga 5.000 tahun baru bisa selesai Menurut hasil skan deposit magnet dan analisis patahan lempengan Dalam 78 juta tahun, kutub magnet bumi pernah membalik sebanyak 171 kali Terbaru terjadi pada 780 ribu tahun yang lalu Tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa proses pembalikan geomagnetik bumi paling cepat dapat diselesaikan 100 tahun Ini sepenuhnya membalikan pemahaman umum sebelumnya bahwa dibutuhkan 1.000 tahun untuk menyelesaikan pembalikan Model terbaru dari model magnet dunia atau WMM adalah urutan angka Yang ditransmisikan ke terminal secara real-time melalui satelit Setelah menerimanya, peralatan navigasi dapat menghitung medan magnet kapan saja, di mana saja di seluruh dunia Selanjutnya jarak dan arah rute ditampilkan Dalam 150 tahun terakhir, intensitas magnetik telah turun 15% Menurut penelitian ilmiah, pembalikan medan magnet akan menyebabkan perubahan iklim global dan kepunahan spesies Pada September 2019, posisi pergerakan medan magnet kutub utara bumi telah melembaui meridian asli Dalam 40 tahun terakhir, kutub utara magnet telah bergerak sekitar 48 km per tahun Menurut tren ini, para ahli percaya bahwa kutub utara bumi akan memasuki wilayah Tiongkok di masa depan dan menyelesaikan pertukaran dengan kutub selatan Dalam pembalikan, dikatakan bahwa keberuntungan tidak akan pernah datang namun sebaliknya bencana akan datang silih berganti Para ilmuwan di Uni Soviet sebelum tahun 1960 menemukan danau es besar di Antartika Selanjutnya danau di bawah es yang super besar, satu demi satu ditemukan oleh peneliti ilmiah dari Amerika Serikat dan negara lain Topografi asli Antartika yang disurvei dan dipetakan dengan teknologi modern Ternyata ada danau dengan ukuran berbeda di bawah lapisan es yang tebal Tidak hanya itu, di danau juga ditemukan 130.000 sel bakteri hidup per mililiter air Setelah dilakukan sekuensi gen, diperoleh lebih dari 3.900 sampel bakteri purba Akhirnya cangkang diatom, cangkang seperti udang, cangkang kerang dan cangkang yang mirip dengan cangkang krustasea ditemukan dalam sampel lumpur di dasar danau Bukankah penemuan besar ini adalah bukti yang kuat dari proses pembalikan geomagnetik yang serupa yang pernah dialami geografi dan topografi Antartika? Para ilmuwan sangat gembira dengan penemuan ini Tetapi ini tidak membawa kelegaan bagi umat manusia saat ini Ini hanya dapat menjelaskan satu hal lagi Mencairnya lapisan es Antartika akan terus meningkat seiring dengan perubahan geomagnetisme Pada September 2020 dalam laporan BBC tersebut dikatakan Gletser Twites di Antartika yang dikenal sebagai Gletser Kiamat Gletser adalah sebuah bongkahan atau endapan es yang besar dan tebal Yang terbentuk di atas permukaan tanah yang merupakan akibat akumulasi endapan salju atau es yang mengeras dan membatu selama kurun waktu tertentu yang sangat lama Sekarang ini Gletser Kiamat sedang mencair dengan kecepatan mencengangkan hingga permukaan laut jadi naik Laporan mengatakan bahwa ilmuwan Inggris dan Amerika telah menemukan penyebab mencairnya lapisan es Antartika Di antara dalam dasar Gletser dan batuan dasar Ada suatu arus hangat dengan suhu air 2 derajat Celcius menyelinap ke dalam Gletser Antartika Para ilmuwan menggunakan peralatan survei terbaru untuk memetakan jalur arus hangat yang melintasi di bawah es Penelitian terbaru hasilnya diterbitkan di majalah The Cry Spear Data deteksi menunjukkan bahwa di atas bagian ujung depan Gletser Twites Ada arus laut yang hangat masuk di antara landas dasar Gletser Kontinen Dan bagian bawah Gletser melalui sebuah seluran yang sangat besar Celah di dasar Gletser lebih dalam dari yang diperkirakan sebelumnya sekitar 600 meter Ukuran ini setara dengan 6 lapangan sepak bola yang terhubung dari ujung ke ujung Sebuah arus laut yang hangat ini digambarkan sebagai titik kelemahan Mematikan dari Gletser Twites yang berusia jutaan tahun Jika Twites terus mencair pada tingkat saat ini Kekuatan runtuhnya tumpangan es Antartika tidak akan dapat dihindari Sehingga sistem sirkulasi laut dan atmosfer bumi akan mengalami kerusakan secara serius dan tidak dapat diperbaiki Konsekuensi dari kerusakan tersebut tak terbayangkan Hal lebih serius adalah bahwa arus hangat ini akan menyebabkan kebangkitan lebih dari 3.900 bakteri purba yang tersembunyi jauh di bawah lapisan es Yang jauh lebih serius adalah arus hangat di bawah es Antartika Hal ini sangat mungkin adalah tanda pembalikan geomagnetik Jika pencairan lapisan es Antartika adalah seutas tali Sebagai indikasi agar umat manusia dapat diselamatkan dalam pembalikan geomagnetik Maka yang dihadapi manusia tidak hanya masalah berfikir secara teliti Bahwa kecemasan sudah sampai titik ekstrim Menurut kesimpulan ilmiah saat ini Di masa lalu bumi dalam miliaran tahun Bumi kita telah mengalami 5 peristiwa kepunahan masal Apakah sekarang ini manusia sedang mengulangi kesalahan yang sama Jika dipikirkan Ini benar-benar akan membuat jantung kita berdebar Apakah benih-benih bencana tersebut akan berkembang terus Dan tanda-tanda akan adanya bencana besar akan menimpa umat manusia Mungkinkah ada kekuatan luar yang bisa menghentikannya Bagaimana kita bisa membangkitkan kesedaran umat manusia terhadap isyarat alam ini Bagaimana pendapat Anda Silahkan tinggalkan pesan untuk kita diskusikan Sampai disini video mata ketiga kali ini Kami berbagi perspektif dan berbagi informasi dengan Anda semua untuk melihat dunia dari sisi lain Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Nantikan video kami yang menarik lainnya Jangan lupa subscribe, share, dan like Salam Terima kasih telah menonton